hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Lisa Arianti BMI Taiwan oke guys di video kali ini saya akan berbagi cara sedaftar sepeda kuning yubek di Taiwan ya kalian harus wajib punya isi card atau yoyo card nih nah sepedanya di belakang saya nih sepeda kuningnya dan tempat daftarnya tuh di belakang saya tuh kiosk tuh tempat daftarnya caranya cukup mudah dan gampang jadi kalian harus tonton video saya sampai habis biar kalian tahu bagaimana cara daftarnya guys dan bagi kalian yang baru gabung di channel YouTube ku jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis jangan lupa like-nya komen share ke teman-teman kalian biar pada tahu ya guys oke kita langsung aja ke cara daftarnya ya guys nah ini kartu ku yoyo card ku baru guys isi cardnya nih baru beli lucu banget Hello Kitty ya nih saya buka ya tuh kayak gantungan kunci gitu lucu kan tuh ini yoyo card terbaru ya isi card oke guys kita langsung aja ke cara daftarnya ya oke guys kita langsung aja ke cara daftarnya ya disini ada dua bahasa Mandarin dan Inggris kita pilih Inggrisnya kemudian kita pencet yang tulisan dikeren tingnya gambar sepeta ini kemudian kita tekan yang join member nih tekan lagi ya aku kurang keras nakannya tuh join member jika sudah kita bahasa dari 1234 kita geser-geser-geser-geser ya kemudian kita kalau udah lihat udah konfir ya kemudian berikutnya kita lihat lagi ke bawah-kebawah jika sudah oke kita contreng ya loh ini belum contrengnya belum masih contreng dulu sampai ini putih tuh udah kemudian kita setuju rekeri yang setuju lalu kemudian kita masukkan telpon nomor Taiwan kita masukkan nomor nomor Taiwan kita berapa ya misalnya 09786 berapa blablabla usahakan sebelum waktu habis nih udah 37.36 3-4 detik ini sebelum waktunya habis kita harus cepat-cepat masukkan kode free casingnya ya kodenya itu ada empatnya 4928 terus tekan finish kemudian tekan confirm jika sudah muncul lalu tekan apa ini paspor kita masukkan paspor sesuka kalian ya misal satu-satu-satu kemudian gitu ya terus confirm masukkan kedua kemudian mau fear ini suka sesatu kedua ketiknya ketikannya ini tinggal pencet nih tulisan confirm to next the page 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 the page confirm to next 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 the page lalu kita tekan isi karting ini gambar isi karting namunnya terus tekan yoke kita udah selesai guys thank you tuh caranya gampang banget kan guys tak ada sepeda muning dubek di Taiwan gampang dan mudah banget jangan lupa kalian wajib punya yoyokat ya biar kalian bisa daftar seperti ini dan wajib yoyokatnya tuh dikasih uang guys biar kita bisa dipakai karena kalau nggak ada uangnya nggak bisa dipakai deh udah banget kan video yang pertama saya sudah buat karena itu mudah banget ya kita tinggal tempelkan kartu yoyokat kita atau istikahat kita ke tulisan sensor dan gini nih nih kayak gitu ya lalu kita tarik sepedanya tapi di sini saya nggak ada isinya jadi akan keluar nomor 4 katanya tolong isi kartu yoyokat saya gitu dan yang sepedanya sadelnya ini yang baru buku ini dijungkir balik itu itu tandanya sepedanya rusak ya nggak boleh dipakai jadi itu mereka ngasih kode ke kita biar kita nggak ngambil sepeda yang sadelnya dijungkir balik ini yang dibalikin ya yang buat ininya jadi tipsnya begitu ya guys dan sebelum kita ngambil kita harus cek dulu banyak gembes apa enggak ya biar kita pas ngambil kok dapatnya gembes jadi harus cek terlebih dahulu sebelum memakai oke dan ini saya untuk mengetesnya kita pakai yoyokat yang sudah ada isinya ya Oke guys jika kalian sudah daftar kalian boleh pakai sepedanya sesuka hati kalian jangan lupa kartu yoyokannya diisi uang biar bisa dipakai ya kemudian di sini 30 menit hanya 10 NT saja 1 jam 20 NT murah meriah sekali 20 menit gratis nah disini cara kembaliinnya cukup mudah banget kalian tinggal masukkan itu kuncinya toloknya itu ke lubangnya tuh sampai bunyi klek jika udah bunyi klek ini baru kita tempelkan kartu yoyokan kita tuh warnanya pasti biru Oke guys mudah banget kan cara daftar sepeda kuning yupek di Taiwan ke mesinnya tuh di belakang saya tuh Oke guys sampai disini dulu video saya hari ini bye di next video bersebeda fatenya selamat menikmati